tentang perkataan Al-Imam Ahmad Imam Ahmad berkata tak kala beliau ditanya tentang orang-orang yang berkata Allah berbicara dengan Nabi Musa tanpa suara Imam Ahmad membantah kata Imam Ahmad bala justru Allah berbicara Robmu, Rob kalian berbicara dengan suara hadil ahaditu naruihaka maja'at, ini terlalu banyak hadis menyebutkan Allah bicara dengan apa? suara bicara dengan malaikat, dengan suara, Allah bicara dengan Nabi dengan suara, terjadi dialog antara Allah dengan Nabi, dialog antara Allah dengan Nabi Musa dialog antara Allah dengan Nabi Muhammad dengan Nabi Ibrahim, dengan suara yang didengar Allah berkata kepada Nabi Musa fasta mi'lima yuha, wahai Musa dengarkanlah wahyu akan disampaikan kepada Allah berbicara, tapi suara Allah tidak sama dengan suara makhluk dia berkata Muhammad bin Ismail al-Bukhari Imam Bukhari, dia sebutkan tentang hadis Nabi SAW wa anna Allah yunadi bisautin yasma'uh man ba'ud kama yasma'uh man qarub bahwasanya pada hari kiamat kelar Allah berseru dengan suara yang orang yang dekat maupun yang jauh dengarnya sama saja kata Imam Al-Bukhari dalam kitabnya khulku afalil ibad wa fihada dalilun dan ini merupakan dalil anna sawtallahi la yusbihu aswatal khalub bahwasanya suara Allah tidak sama dengan suara makhluk lianna sawtallahi jalla zikruhu yusma'u min ba'ud kama yusma'u min qarub min kurbin karena suara Allah itu yang dengar maupun yang dekat maupun jauh dengarnya sama saja wa annal malaikatu yus'akuna min sawtih dan malaikat bisa pingsan gara-gara mendengar suara Allah subhanahu wa ta'ala kemudian kata beliau fa'idha tatanadal malaikatu lam yus'aku adapun tatkala malaikat saling berbicara diantara mereka mereka tidak saling pingsan malaikat dengan suara malaikat ganti masalah tatkala malaikat mendengar suara Allah mereka bisa apa? pingsan fa'la taj'alu lillahi an dada oleh kalian janganlah kalian menyamakan Allah dengan yang lainnya fa'laysani sifatillahi niddun wala mithlun tidak ada suatu kun yang sama dengan sifat Allah subhanahu wa ta'ala disini lihat alimam al-Bukhari menetapkan Allah punya suara tapi suara Allah tidak sama dengan suara apa? makhluk kenapa? nanti akan kita bahas kalau kita bahas pluralisme orang-orang liberal mengikuti orang-orang asyairah mereka mengatakan Allah tidak punya suara Allah tidak punya suara berarti apa? Allah berbicara tanpa huruf tanpa suara terus bagaimana? al-Quran bagaimana? kan ada hurufnya arif lamim dhali kata mereka itu bukan firman Allah itu terjemahan Muhammad terhadap firman Allah ini bahaya nanti akan kita jelaskan bahasa tentang pluralisme kalau kita bilang Allah berbicara dengan suara dengan huruf dengan bahasa yang Allah kehandaki mau bicara dengan bahasa Arab terserah Allah mau bicara dengan bahasa Ibrani terserah Allah mau bicara dengan bahasa Ibrani kenapa ente mengatakan Allah tidak boleh punya suara mana dahliannya?